Halo Sahabat Sri Village Sekali ini lagi berada Di daerah Tomang guys Tadi kita mampir ke rumah buah Di sebelah sana tuh Itu jembatan Tomang sama dulu pernah kita liput Menanti Nah disini nih Ada BB Kaleo nih guys BB Kaleo tapi kita gak mau Liputi BB Kaleonya Kayaknya pernah kita liput dulu BB Kaleo Cuman ini kita penasaran Sama BB Kaleo Express Pesan cepat langsung dapat Ini juga ada Martabak Bos Komen di bawah guys Martabak Bosnya kira-kira Gimana apakah kita liput apa enggak Nah ini BB Kaleo Express Lagi jalan-jalan Kita lihat spanduknya dulu BB Kaleo Express Bikin ngilor ini Oh iya saya lihat spanduknya dulu ya Wow ini Kaleo BB Koreng Ini kalau gak salah terkenal sama sambalnya Yang bermacam-macam nih Ya bener ya BB Kaleo Express Tapi unik Karena jual untuk Expressnya Jadi memang Khusus bulan Ramadhan aja Atau gimana? Ya khusus bulan Ramadhan aja Kita kan sangat ramai banget ya Bapak Jadi kita menyediain yang ekspres Ini untuk yang Untuk berbuka kuasa Biar gak kelamaan Nunggu Oh iya bener Jadi tinggal ngambil Pesan cepat Langsung dapat Iya betul Wow Boleh saya lihat isi dalamnya apa ya Boleh Ini ada bebek muda Jadi Oh bebek muda setengah ekor Nasi putih Sambel Kermesan Sambel lalatannya Lalapan kermesan Aduh Sambelnya sambel yang apa nih namanya Sambel merah Sambel merah ya Makanya bebek Kaleo banyak macam sambel kan Iya banyak Terus selain bebek ini Apa lagi? Kita hanya nyediain yang ekspres Kita hanya nyediain yang bebek muda Bapak Oh bebek muda Karena ini yang favoritnya disini Bebek muda Oh oke Jadi ya Tapi paha Atau dada Atau apa? Termasuk Sudah termasuk Sudah paha Bapak Soalnya setengah ekor Oh setengah ekor Wow bisa untuk berdua dok Ya Ya romantis gitu ya berdua ya Satu Satu box bisa untuk berdua nih guys Jadi kalau boleh tahu harganya berapa? 41-600 Bapak sudah termasuk pajaknya Semua sudah termasuk pajak Satu box ini ya Wow Jadi gak ada ayam sini ya Ayamnya ada Kalau mau ada di dalam Bapak Oh ayamnya apa? Ayam apa? Kermes? Ada ayam negeri Sama ayam kampung Itu ada Goreng kermes Cabe hijau Bakar Sari Sangat cetar Oh itu tunggu atau langsung ambil? Menunggu dulu sih Bapak Menunggu dulu ya Oke kalau gitu saya cobain satu bebek Boleh satu ayam ya? Boleh Bapak Ayam ayam kermes deh Boleh Iya Oke Tunggu sedangnya langsung ke dalam aja Bapak Boleh ya Wow Pembayaran di dalam ya? Di dalam Wah Jadi bilangnya bayar ini aja ya? Iya boleh Nanti saya ada yang satu ya Bapak Boleh Ini nih guys Bebek Kalio Kerja berkeringat adalah pilihan Makan berkeringat adalah Rikmatan Bener juga sih Apalagi kalau pakai pete sama sambal ya Bapak ya? Iya Bapak Waduh Pete-nya ada di dalam juga Ada di dalam Pete-nya ada di dalam guys Tapi ini sama Ramadhan buka ya di dalam ya Paling dibatasi ya Iya Nih warung bebek paling rame se-Indonesia Mantap ini Ini ada instagramnya BebekKaleo.com Nah ini nih Kita Cuci tangan dulu Kita cuci tangan dulu Nah dia juga ada Kaleo Hempers tuh guys Tuh Paketnya Iya Dapetnya bebek muda 4 pieces Bebek muda 2 pieces Special hamper Kalau kalian rame-rame bisa nih Oh gitu Yang take away gitu Bisa pakai ini gak? Oh ini bebek semua? Iya Oh ayam Oke 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 Ayam kampung Ayam negeri Ini Satu potong ya? Iya Potongan Iya oke Kalau misalnya satu paket gimana nih Belinya nih Ah gitu ya Oke kalau enggak ayamnya aja deh Ayam goreng Eh ayam kampung Ayam goreng kampung Iya Berapa pak? Satu Dada Sama apa lagi? Sama pete ini Pete rebus Petenya berapa? Satu lenjer Sama apa lagi? Wow Mantap juga ada dimsam Sambal mangga satu Sambal mangga satu Ih ada sayur asem Tumis Tumisang buaya Satu deh Udah gitu aja Pesanannya saya ulang kembali ya Bebek muda goreng Sambas Sambas di putih satu Ayam goreng kampung Dada Kankah nasi Iya Pete satu Sambal mangga satu Sambal mangga satu Sambal tukis buaya Pepayanya satu Iya betul Wow Hebat Ada kalio frozen food Ini guys Tuh Inovasinya mantep nih Termasuk sambal Kalau mesti tinggal di goreng Tampak bahan pengawet Bersetifikat halal Nih Ada bebek utuh Bebek muda Setengah ekor Ada juga Empat wisi juga ada Mantep guys Jadi Ini pesannya nih Tuh Yang Bebek Ayam goreng kampung Satu potong Petai rebus 7 ribu Sambal mangga 5.500 Tumis sang buaya 7 ribu Sambalnya nanti kita pake sambal Di rumah Wow Jadi totalnya adalah 91.700 Karena gak bawa uang Pake debit aja Oke Sudah pesannya ya mbak Makasih ya Mbak Rima Thank you Ini dia nih guys Pesannya Kita bawa Ke rumah Ya guys Ini dia Satu paket Bebek Tapi isinya sih Setengah ekor Bebek express Tuh Kita tinggiin dulu ya Nah Ini dia Kemudian kita beli apa nih Tadi tayuran apa nih Satu paketnya segini Tuh Sambal mangga Peteh Oh petenya segini guys Bukan satu papan Salah mengerti Kiranya satu papan Makanya murah sih Kalau petenya Satu papan segitu Nih Bebeknya Setengah ekor Ada nasi Ada kremes Ada sambal Sambalnya kita makan aja Kemudian ada Timun Kemudian Saya mau kasih tau juga Yang tadi kita beli Paket ayam Nah ini kenapa Ayamnya agak lebih Ramping Karena dia Adalah ayam kampung Wah ternyata Satu paket itu tuh Dapet sambal Kremes juga Sama timun Wow Kita racik Ya sudah ditaruh Ada sambal mangga Ada sambal apa ini namanya Sama ini sayur Jadi masih ada Sisa sayurnya Kita sisakan Untuk orang rumah Dan Ada bebeknya Ya Dan ini ada Daun kemangi Jadi sebelum kita makan Kita berdoa dulu Amin Nasinya banyak juga tuh guys Wow Oh ada pete Lupa Pete Nyangkut ya Ya kita coba ini Sayurnya Hmm Asin-asin pahit Mungkin ada bunga Daun pepaya kali ya Coba komen di bawah guys Tadi lupa namanya apa tuh Untuk sayurnya Asin-asin pahit Enak Kalau kalian suka pahit Pasti suka Dan ini menurut Saya sih ya Bebeknya porsinya banyak loh Bisa untuk berdua Walaupun harganya memang 40 ribuan lebih Hampir 50 ribu Tapi kalau dibagi dua 20-an ya Hmm Ngelotok Bebeknya Hmm Bebek kali ya Memang Enak Gurih Sambal ini Ini kayaknya sambalnya Sambalnya yang pedas banget Ya Oh Makan Hmm Asin pedas Wah Oke sih sambalnya nih Memang bikin keringetan sambalnya Hmm Wah enak banget Kita tambahin Kermes dikit Oke Kermesnya sudah Oh Oh petenya lupa Petenya ada di bawah Mau petenya Kermes Oh Petenya udah dipenet-penet Hmm Mau sambalnya Makan Wah Juara sih Enak sih Enak banget Mungkin kena lapar Gadi ya Hmm Kambal manganya tuh Manis-manis Asam Hmm Mantap Biar dekat Semakin sayang Jadi kita deketin lagi Oh Ini kayaknya ada sambal Dikoreng nih Sambal ini Tapi juara sih guys Hmm Hmm Apalagi hambalnya Memangganya asem-asem gitu Asem-asem sepet Hmm Isin Ini perpaduan yang pas Oh Ini dapat Tanya Enaknya Oh Bebeknya Wah Oke Sini Bikin Bikin keselok Wah Haa Ah Bebeknya The best Hmm Bikin Bikin aja Nah Alapannya Udah jalan ngomong Hampir pedesan Wah Nini juga enak Wah wah tuh laginya harum ya pepeknya tuh ada rasa gitu bumbunya pake apa ya enak banget ya karena emang tulang dikit gurih gitu wah wah oke guys ada pasti ada petainya sambolnya emang sambol udah menarik wah gak kulitnya bukan kulit ya sama daging sayur yang itunya pahit-pahit mungkin papaya kali ya bunga daun papaya kan kan dua lak mantab Mantap